Terima kasih telah menonton 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 di rumah member ya marah benar-benar sekolah tinggi itu yang putri selain keluar cuaca harapan 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 kemudian seringan kemudian ya bukan lagi dalam satu forum secara-lebih Pak Rasim lancang lewat komperta kalau kalau full komperta jaman jaman mampus menyampaikan nanti untuk LBCN di Jawa Tengah ini yang bisa daya sawadimun apa yang bisa sunding ke Pak Nasir itu diakindakan kalau gak satu ahad pas pulang ke Semarang dimanapkan itu pesen cuma ternyata karena Pak Nasir ketika ke Semarang kita bisa terapak kemudian yang berada berada di tempat kemudian 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 Kemalang Kota Tegal Kota Giri, Sukoharjo, Kalang Anyang, Salatika, kalau Salatika kemarin sudah mepon-ponakan, akhir Januari Insawa akan di-eskakan, kemudian yang belum juga berbarunya dari teman kota, alhamdulillah, tapi beliau kemudian di Agung Bukum Gantinya, Pak. Kalau kota, dia yang berkaitan dengan program becana, karena RKBI memang diamanati untuk tiga hal, yang pertama untuk konteks kebencanaan, yang kedua konteks lingkungan, isu lingkungan, yang ketiga isu perubahan, program kerja, yang termasuk isu program becanaan, itu ada di poin 3 dan poin 5. Jadi kami ada program maji plastik, misalnya santinya banyak, produksi sampahnya juga banyak, termasuk ada banyak persakilan kita yang diberada daerah kering, sulit air, kami yang mencoba untuk membuat, kami secepatnya bisa mengimplementasikan program ini. Ini kami coba untuk menjadi wilayah usaha, di mana kita juga dapat membantu mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang berkaitan dengan isu, nah ini, jadi ini yang beberapa kali kami sosialisasikan dan sempat mendapat tanggapan ya, mungkin kami menyebutnya tidak salah paham, itu santris yang kebencana. Jadi, kenapa kami penting untuk melakukan pelatihan santris yang kebencana, dan harapannya nanti ketika ansor-ansor yang sudah sepoh, RBB yang sudah sepoh, itu harus pensiun. Santris-ansor ini nanti akan menjadi ansornya, jadi RBB-nya. Jadi kami mencoba untuk melakukan pendidikan dini, terseamal, kebencanaan, dan kebencanaan dengan santris yang kebencana. Kami kemarin, Alhamdulillah, sudah diterima oleh BBB Janteng, yang baru tadi malam setelah Kepala BBB-nya di Gendri, dimukasi ke pemerintahan ya, kalau tidak salah. Masuk insya Allah, kami sudah menjalin koordinasi, jadi BBB-nya, kalau di Jawa Tengah, BBB-nya, bahasa TNAS, PMB itu, kalau kita punya, kayak FPB-nya dengan bagian-nya dengan... Kakak, Kakak itu. Tantangan juga, kita punya, kami malu setelah kelemahan kita dan ancamannya, saya kira Pakak abunya, sehingga saya menambahkan, menyambung ke halaman terawak kita, untuk kalimat tim terlumus, tim pengembang, itu menurut saya, yang dikompetkan, tim penjambikan, padahal, sekolah-sekolah. Kalau hal-halnya di sana, Pak. Jadi, masalahnya yang dipakai kemarin, teman-teman di depan. Kemarin, kita memang ranya, itu walaukan tim terlumus, kemudian ada tim terlumus, maka yang di wilayah itu akan menjadi kualitas solisinya. Jadi, kemarin, di industri kita, tapi memang kita tidak memunculkan itu. Sekarang, itu akan muncul, ketika kita bisa, kemarin juga, sudah ada, otomatis kita update yang di wilayah. Itu akan menjadi kualitas, tapi kita, sama-sama, terima kasih. Masukkan yang sebegini kanan, tapi bernilai tinggi. Terima kasih. 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 yang kafir, tapi ada yang mutap dan A A yang mutap jadi ada 5 anak kita membahas apakah memang bisa dicadolkan nomor 2 apakah bisa kemudian dicadolkan ke risiko dari Tuhan itu perkara 2 kita bahas sekaligus menjauhnya saya ulas kembali bahwa di kali ini hubungannya adalah anak angkat sementara yang diimahazim adalah akrogi jadi wasiat wajibah yang oleh diimahazim adalah akrogi yang muslim sementara yang kita tanyakan di C ini adalah anak angkat yang kafir anak angkat yang mutap anak angkat yang mutap tapi kasusnya mutap yang di M A itu mutap jadi kalau begitu ditanyakan jadi tidak ada hubungannya dengan apa-apa dengan pas yang wajibah bukan jadi hubungannya dengan anak yang kemudian menuntut diberikan bagian pakai istilah wasiat wajibah kalau kalau menurut saya karena orang itu membedakan kontan dengan kafir itu tidak begitu terlipi pokoknya aku beri anak orang islam apakah dia itu kontan atau kafir asli karena itu menurut saya kalau kita mau membolehkan adalah membolehkan yang kafir itu tadi ada tanggalan ya kan kalau kontan tidak boleh dan sehingga kita mungkin menurut saya yang anu membuat semacam penjelasan ke apa ya M A bahwa di dalam islam yang dimaksud kontan selain itu adalah kontan selainnya sahabat yang asli kalau itu kamu hang up M A mau dan selain itu maka islam menurut saya karena ada tanggalan tapi kalau yang waktu tadi kan memang gak begitu nah cuma teman saat ini yang dimaksud kontan muslim disana itu tidak membedakan yang kafir asli dengan yang waktu begitu terima kasih monggo monggo jadi pisah ini untuk monggo hasil itu tapi belum mendapatkan baru ada beberapa ini untuk ke NU atau ke mana ya kita tanya di lembaga pendidikan non-NU eh non-NU itu tidak semua lembaga pendidikannya yang kebetulan mayoritas masih orang-orang Islam kita yang sekolah disitu di pendidikan agama seperti itu demikian dan apakah nanti masuknya apa tidak tahu tapi ini perlu kami sampaikan karena ternyata ini di lapangan masih terjadi begitu sekian Assalamualaikum Malam wa'alaikum 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 siri khas salam itu saya terpekewo yang menyampaikan saya itu kalau salam tidak pernah pagi basmala kemudian ada sesekur MTA umurnya sudah 86 tahun tapi sudah dikeluarkan dari MTA itu menurut saya orang yang paling ngalim hadis diantara setiap banyak orang MTA memilu pertama tahun 1955 beliau sudah jadi saksi mengamati orang Caksuloraya kalau pidato terus tak hitung Pak Dien orang yang mengawali pidatunya dengan basmala dan orang yang langsung membaca salah belah mo'pok belah 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 sepat kemudian berhenti sekolah berhenti memiliki yang berhenti orang yang belah mengucapkan disini untuk berhenti Ya, tapi itu bertambah semangat Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan soal Maksudnya tadi matul kepada pendiri Ketua NU itu harus check break Orang solo paham check break Banyak ngomong Ketua NU itu harus check break Ada orang mantenan dibakari aja Si nomannya itu pake tattoo Tak parani Apa, manajer cateringnya itu Karena orang-orang tau mah Pulau pak, manajernya pulau Ini juga si nomannya mau di Gak ada apa pak jian Ya, tato nana Ngomongnya sih, dia jadi kiai deh Perusahaanku juga kerja sama nana Lalu setiap pak jian, cukup aku Jadi ini butuh si nomannya Akhirnya telepon saya minat si nomannya Ya, lo pak, sekep Saya berikan kepada 4 jam masjid NU Saya ingin malah jadi ikul si noman Ini Rumah jenis itu sekarang jadi ikul si noman Ini sangat kakin kepada penyelenggara lebaga pendidikan muslim Ya, lo Ini pelajaran agama yang sama orang-orang Ini Singulang sama, mau enkul Kau ya weh salah Kau ya weh salah Kau ya weh salah Ya, lo Gitu Satu lagi protesnya Cina lagi lo Kayasannya Tak parah nih Pak Ini pelajaran agama Islam Ngomong-ngomong Ini Simulang sama kak Iki Maka dia Maka dia Kau ini jaringnya menurut Bisa Barat Agama Islam Ngomong-ngomong Ngomong Ngomong Bisa 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 Akhirnya yang jadi gurur agama di SMP warga itu Pengurus MBJNU Banjar Sari Tidak, itu tuh kan harus rambar gitu ya, nanti rambar, rambar ini boleh sayuran di UNIS gitu, memang harus begitu, ya, om diri itu lah, ya, pada handphone itu ya harus begitu, kalau ada punya pembangunan di Solo, saya harus nge-repeg itu, ke dina, seperti itu, di, karena kayak ngotong, akun, saya ini ngotong, gulalah masalah jensuk itu saya gak tanya, kalau tidak begitu, cipuat itu pengurusnya itu harus memperlakukan pemerintah sebagai bapak kita sendiri, yang kita pulih usul, bertanya, dan seterusnya, yang tadi pun dipulih barusan, kayaknya lah yang penting gitu ya, tapi kira-kira seperti itu, bergulih kepada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bener-bener, gitu. Nah selanjutnya, apakah sudah cukup? Jadi, nonton! Masih turun satu lagi, mas turun. Lai nonton! Kayaknya semua. Akhir, mampu, ya. Ya, untuk nomor empat itu sudah dibahas, siswa Muta Moria, supaya, yang ada dijawabkan kemudian saya ini, utuh dari sembilan saya, usul. Usulan saya ini, udah disujurnya, sebetulnya, saya usulkan, tapi sampai dengan detik ini, cuma ada realisasinya. Jadi, nonton! Pembinaan Organisasi ke PCNNU, PCNNU. Banyak warga kita, mulai pengurus, ya, terutama, baik dibinaan dan MPJ, bahkan mulai sebagian PCNNU, yang tidak pernah ikut ke BWNU, itu tidak kenal dengan ketua BWNU. Nah, ini kami berharap sudah mengusulkan, gua dijawab, PXKR, apa, karisigenan. Itu nanti di, bentuk, lombong, terus, silakan, silakan, silakan. Jadi, ini yang disitu yang terutamanya, kedua. Konkret dari, Mohon, PWNU, membuat sistem, Kartanu, kayak, disitu capil. Saya sudah usul, sudah dibuang ke obis sebelumnya, tapi tidak diharap, realisasikan. Karena ini, Kartanu ini, ternyata adalah proyek, berdasarkan dari profil. Bahkan, anak-anak kita yang ahli IT, meeting program, yang bisa terkoneksi dengan BWNU, surat, apa, data dari PCNNU itu, diklik, data itu sudah lukat, sudah dikoreksi, sudah dipalidasik, langsung masuk ke data bis BWNU. Setelah otomatis, nanti BWNU, tanpa kerja sudah dapat data kita. Itu sudah saya usulkan, bertahun-tahun yang lain, tapi, tidak ada. Ya. Demikian, saya, oh, tidak ada. BWNU 4, diganti. Paragramnya, tentang pembinaan catat. Isinya, 1. Setiap korban, pengajian, dan pengarahan, harus menyampaikan perawasan tentang, 2. 2. Nah, PBNU, membuat pertemuan-pertemuan, se-exkarisi benar, atau itu dibuat dari catat-catat, dan ada kehadiran PBNU. Tengah, Tengah, informasi tentang NBC terbaik, juga disampaikan disitu. Butir 3, tentang koin NU. Masuk, terus butir ke tempat, Tentang PKP, pelatihan kader, yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh pengurus cabang, yang belum mengikuti pendidikan kader. Jika diperlukan, bisa bergabung dengan cabang-cabang lain. Cluster sendiri, elit. Saya pernah datang diundang untuk menjadi narasumber di PKP, mau adalah. Ya, maupun. Berkait dengan PKP, kita juga amanat dari masa, dari pertama Jumlah kan jelas? Ya. Karena tiga tahun sejak, menurut-menurutannya. Ji. Hasil. Kutama. Ji. Kenapa kemudian tidak masuk ke sana? Ji. Bahasa, setiap pengurus, wajib, berbunyi, berkerja. Sudah ada. Jadi mau dimasukkan ke rekomendasi sini apa kita? Sekarang. Kenapa kemudian? Kenapa kemudian? Silahkan. Isolah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh, semakin. Soalnya semakin berani. Ya. Khusus untuk dedikan kakinan, saya mungkin tanahnya ada kebunyi dan. Jadi gini, kebetulan kalau disemaran nggak ada PKP, ada NK. Ada. Dan mungkin tiga Powiden Semaran, itu NKNO. Oleh karena itu, saya mohon, Oh betul di dalam di dalam di dalam di dalam dokumen program matahari itu keberusiasi itu bisa yang KMU bisa PKP jadi kalau misalnya ada suatu yang terlakses dari BB kita menyebut jenis kalau menyebut jenis dua-duanya nanti akan jadi ini bukan dari di tingkat di bawah dari itu sudah terjadi sudah terjadi diambil tidak diambil itu sudah terjadi yang kedua saya mohon untuk masalah yang usulah MBJ tadi saya setakat dengan yang disampaikan tadi dari dari usulah mereka harus kita melihat pada konteks karena usulahnya di Kota Margi konteknya adalah kontek nasional Jawa Tengah benar bahwa itu akan besar di Jawa-Jawa tetapi mau kita lihat pulau-pulau yang lain pulau-pulau itu untuk didatangi didatangi oleh wilayah yang luar biasa benar kita pernah tahu saya kira nah kalau membentukannya dilakukan oleh PJ pengesahan di PW mungkin iya mungkin iya tetapi kalau membentukannya di PW dilesahkan juga di PW itu mas saya kira agak berat menurut saya aku apakah ini tepat waktunya saya suami atau tidak sudah benar tepat kita itu miskin data inventaris kalau mau bikin suatu rekomendasi atau suatu instruksi kepada cabang PW mendalui PB buat suatu instruksi kepada cabang untuk melakukan sementerisasi aset gedung tanah mobil dan status mentalisasi aset tadi itu yang saya kira sangat realistis jadi tidak aneka banget tapi aset ini meskipun PB belum tadi saya menyambut dengan Pak Yahya Nabi kalau di Muhammadiyah itu di tempat sementerisasi pada Bandar Semarang nomornya dia itu punya 160 bidang tanah yang itu adalah rakam satinikat N ini punya berapa? nah saya menunjukkan dari PW itu punya berapa? adakah inventaris itu? kalau di Pak Samuel saya kira tahu antara kota Salatiga dan Bandar Semarang kita tinggalkan satu aset misalnya yang ada di kaumah itu yang satu aset karena apa? karena kita tidak concern pada konteks aset sekarang kan ada mobil, ada tanah, ada bangunan itu mohon nyanti Pak Samuel bisa memberikan instruksi dan saya kira konstitusional membuat instruksi kepada cabang untuk melakukan mentalisasi aset dan posisi aset itu sekarang dimana? yang terakhir Pak Yahya Nabi saya menusulkan karena tadi sebenarnya tadi di suara yang di awal tadi karena ada rekomendasi eksternal artinya ketika rekomendasi eksternal-eksternal kepada pemerintah provinsi kalau kita lihat saat ini, ini di dalam program yang provinsi yang dilaksanakan tahun 2020 bukan tahun 2019 karena ditahu di bulan-bulan Januari 2019 ini, di dalam perusahaan pembangunan di provinsi itu sudah ada dokumen teknokratik di RPJMD di BRJMD jadi RPJMD ini harus ke tahun 2020 secara sekarang ini jadi kalau mau, saya memusulkan tidak hanya di BU, tapi juga di Saban lombok kalau kita harus di RP dengan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintah awal itu disesuaikan dengan waktu perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan anggol kata ke dalam capang tadi itu dimasukkan sistem informasi nambel pengulangan benar-benar? benar-benar? tadi yang diusulkan, benar? karena sudah buat P3 itu sebelumnya benar-benar? 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 kita akan berkanfer nambah masjid, benar? benar-benar? 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 yang pertama, mohon dimasukkan tersebut apa namanya pelatihan administrasi karena lama sekali BWNO dari zaman tahun 94 kalau gak salah sampai sekarang belum ada lagi pelatihan administrasi sementara ADART sudah bergabung seberapa kali dibawah sangat gini karena kode-kode nya berubah yang kedua tentang memasukkan kekuatan nadia dalam di ADART kita hanya bicara kekuatan islamia, hukuman basyari, hukuman batonia, hukuman batonia, hukuman nadia tidak pernah dibicarakan sehingga sering tukaran antara sesama rentrum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih